kau Dede itu pas dia ke Mekah aku juga baru ke Madinah aku pikir ah yaudah lah karena Bang Sandi juga seheloh di WA katanya ini Dede lagi-lagi ini ketemu Insya Allah kalau emang Allah meriduhi kita ketemu gitu nah tanpa pas hari terakhir aku di Madinah aku mau sholat di Nabawi masuk dalam udh full aku sholat di luar tapi karena panas teriki disitu aku pindah lagi di posisi kebelakang lagi nah pas dia pindah sholat itu dia bilang sama Bang El di depan saya gitu kayak bener-bener Allah temuin aja kasih perlukan, kasih seheloh sekambar sholat ya berikan dia support gitu aja sih sama ngomongin anak dan ya sedikit ada ngomongin perasaan apa ceritanya yang ngomongin-ngomong cerita pada saat itu? Dede sih sebenernya udah merasa lebih baik jadi kata udah umroh ya dia udah masih lebih tenang kalau untuk perasaannya sama-sama lah namanya juga masih muda sama babak ibu itu pasti banyak-banyak hal yang perlu apa ya kebijaksana gitu Dede tuh mungkin bilang masih sayang dan sama-sama saling masih care gitu loh karena kan anak Bang El tuh lagi lucu-lucunya jadi dia masih saling komunikasi jangan baik lah gitu aja cuman ya kembali lagi semuanya di LSD gitu loh cuman saya lihat dia masih sangat baik-baik aja sih sama ngakaman Ambilan banget sih tapi itu dia namanya Gita tuh rumah tangga emang harus banyak menyelami sabar sabar karena aku udah pernah ngalamin rumah tangga dan sama perceraiannya kan anak ADRT dan mungkin lebih parah gitu tapi namanya kita orang suami set tuh harus banyak-banyak bincangnya satu memberikan kesempatan kedua tapi ingat harus didasari dengan pernyataan yang bener-bener serius kalau berubah jangan sampai mengulangi kembali itu harus dipegang kalau itu dilanggar yaudah sambil timur tahan 5 tahun tapi itu lebih parah udah hampir bura darah-dara jadi kayaknya kita hidup cuma sekali ya maksudnya cuma sekali itu pengennya tuh sehat jiwa raga sama sehat anak-anak kalau harta itu bisa dicari kan tapi kalau sehat jiwa raga itu bener-bener harus kita kita timbulin dalam diri sendiri gitu sehat diri sendiri sepenting gitu sama-sama saling punya masih punya perasaan lihat sama gitu kemarin itu cuma hanya ya mungkin memberikan efek jerak atau apa tapi mungkin udah namanya ya media ya udah deneng-deneng-deneng ya akhirnya tapi aku yakin mereka bisa ini adalah titik-titik titik dimana mereka tuh membuka lembaran baru Insyaallah gitu lah sekarang yang paling penting sudah harus cabut laporan dan apa ya selesaiin itu dulu nanti kalau untuk hubungannya lebih lanjut mungkin mereka lah nanti lebih paham jadi ketika menurut kemarin udah tidak terlihat kesedihan? sedih sih mukanya kan sih emang mukanya senduh gitu ya dia sih udah bisa tersenyum udah bisa enak tapi kan kita tidak pernah tahu hati orang gimana cuma pas kejadian di pesawat itu ya dia sedikit sedikit agak ya gimana ya mungkin namanya gimana pun itu kan papanya anak-anak tiba dapat berita jadi tersangka dan ditahan ya mungkin itu sedikit banyak membuat dia tuh sedih ya gimana pun itu kan papanya ya 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 ya